Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat top jos tv semuanya pada kesempatan kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 1s yang kerusakannya itu tombolnya hilang semua ya kemudian setelah saya ganti ini tombol volume up down dan juga power button-nya itu tidak ada reaksi sama sekali ternyata disini komponennya pada hilang oke area sini komponennya hilang semua alhasil kita akan coba jumper ya kita akan coba cari jalurnya dan jumper mencari titik jumpernya kira-kira nanti bakal ketemu atau tidak kita zoom in oke multimeter kita arahkan ke buzzer ya untuk mencari titik chambernya oke pertama-tama kita taruh di kakinya oke untuk pin ini dari sini ya pin bagian kiri ya disini ini tangan kiri ini adalah groundingnya ya grounding suite-nya kita akan cari plusnya ya ataupun kontrol on offnya yaitu mungkin menggunakan resistor model pull down ataupun pull up kita akan coba cari oke yang pertama kita ini kakinya probe-nya salah satu kita kasih ke bagian pin yang kanan ya karena pinnya kecil tidak kelihatan kita taruh di pin kanan penjelasannya oke kita cari untuk jalurnya oke bukan disini oke disini terhubung jalur tersebut terhubung ya jalurnya terhubung dari sini saya akan coba ke lensa makro ke lensa makro ini tidak bisa langsung ke lensa makro nampaknya oke teman-teman disini sudah ke mode lensa makro ya agak noise kurang deket dengan kamera oke oke sekarang kita akan coba menjelaskan sedikit ya jalur ini yang sini ini adalah groundingnya sini akan ada pinnya oke pin sini yang ini menuju ke ground ya dan yang tengah ini juga ke ground yang pinggir ini ini menuju ke titik ini ya oke dan gak tahu kenapa komponennya hilang ya mungkin karena tombolnya ini apa namanya ceplong ya kalau bahasa jawanya itu ceplong tersekena komponen ini jadi semua komponen ini hilang gak tahu nanti fungsi dengan baik atau tidak oke semua komponennya hilang disini dan kita akan melakukan jumper dari pin ini menuju ke sini ya menuju pin sini ya kita akan melakukan jumper kita pindah ke lensa yang satu oke teman-teman kali ini kita akan coba jumper jalur tadi yang sudah saya videokan dan disini alat jumpernya yang pertama saya menggunakan 0,2 mili untuk tenelnya pakai 0,2 mili kawat jumpernya ukuran 0,10 ya 0,10 mili kita akan menyolder ya dengan suhu solder saya 475 derajat oke pertama-tama kita kasih ujung ujung apa ujung kawat jumpernya kita kasih tenel dulu setelah terkasih kita kasih pasta sedikit supaya lebih mudah dalam saat saat solderingnya untuk mempermudah saat soldering sebenarnya sedikit saja cuman kalau sedikit gak bisa terbawa kita akan coba jumper kita potong sedikit kena kebanyakan dan kita kasih tenel untuk bagian yang di jumper oke cukup tipis ya medannya jadi sangat cukup agak sulit tapi bukan berarti gak bisa oke sudah terjemper kita akan coba potong sangat kecil sekali untuk titik jumpernya kecil dan juga tipis banget oke semoga bisa bisa on kita coba pakai power supply dulu kalau power supply nya ampere nya naik berarti sudah finish oke bismillahirrahmanirrahim kita akan coba testing oke ampere nya bisa naik dan sudah down ya sudah beres jadi intinya kita jumper di sini ada komponen kecil banget yang hilang kita jumper aja seperti ini oke dan tombol power nya kembali on kita akan rakit ya semoga berhasil oke sudah terpasang rapi Xiaomi ya Redmi 1s ya Redmi 1s tombol power hilang semua sudah kita ganti kita akan coba pasang bismillahirrahmanirrahim semoga bisa nyala kita kasih kartu langsung oke di sim 1 masuk kita jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim kita nyalakan oke nyalakan semoga tidak mati sendiri semoga tidak mati sendiri oke sudah poting ya nanti kita percepat saja kalau sudah selesai oke kita masih menunggu bekerja ataupun aktivitas yang lain oke bisa nyala ya teman-teman oke sudah bisa nyala kita akan kita akan coba tes 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 kameranya oke oke bisa kita putar kameranya ke depan oke bisa ya jadi saya kelihatan rapopo oke nah begitu ya sahabat top jos tv semuanya semoga bermanfaat video yang saya buat ini dan menjadi referensi bagi rekan-rekan teknisi ataupun sharing-sharing tips ya kalau anda mempunyai tips dan juga kritik boleh langsung di kolom komentar ya insyaallah nanti akan saya jawab secepatnya ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh